Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tansah nabai syukur buat nabasah pun Allah Fikau lina alhamdulillah Salawat soh salam senantiasa Kita aturakan kembatan keujungan kita Nabi Agung Muhammad s.a.w Kita tunggu-tunggu syafaatipun Kita tunggu-tunggu syafaatipun Kita tunggu-tunggu syafaatipun Dauhi pun Allah Al-Qur'anul Karim berikut 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 Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim berikut 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 jadi mau ngelakonin mereka ibu isti Allah ya kita ngelakonin kesel kita ngelakonin sholat kita ngelakonin perbuatan keapian ngelakonin misalnya ada orang yang ngelakonin kita ngelakonin ta'at dan misalnya ada maksiat ngelakonin maksiat orang ngelakonin maksiat jadi aku biaya supaya merasa maksiat ini aku jadi ngelakonin maksiat terus sobat meneh nalikaneh itu musibah lantinya pun pelakonin saya ingin ngelakonin jadi sobat alat pah sobat nalikaneh maksiat sobat nalikaneh itu musibah ngelakonin perintah ibu isti Allah ninggal larangani ibu isti Allah soh kanti sabar fa'inno ngoha lantuti u ajral muhsini kusiat Allah ini usirah bakal tidak mungkin akan menyanyiakan amal kebaikan kita itu tidak mungkin ketika semua amal kebaikan kita pasti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda ya mengawai diwi ku moco al-Qur'an ini kumun saburuk dikat tidak itu loh keapikan sepuluh awai diwi moco sholawat sepisan didajar sepuluh sholawat sepisan didajar sepuluh al-Qur'an saburuk ya didajar sepuluh kalau moco Al-Qur'an ada berarti awai diwi itu sudah diberi kesempatan oleh Allah menjadi khairul umati yaitu menjadi sebaik baiknya umat yaitu umatnya Nabi Muhammad awai diwi itu dikali keapikan kalian mulai taqwa dengan sebaik baiknya taqwa yaitu menjalankan perintah Allah diusahakan semaksimal mungkin semangku mungkin ini ku jenengi sabar menjalankan perintah Allah sabar meninggalkan larangan Allah berarti ketika kita akan ketika ada kemaksiatan dihadapan kita berarti kita mencoba untuk tidak mengikuti alur kemaksiatan tersebut apalagi ikut menjalankan kemaksiatan ada jadi kita tidak boleh jadi dengan seperti itu dengan taqwa dan sabar insya Allah kita akan menjadi orang yang baik dan orang yang baik tidak akan disiasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada malih berarti kita harus berpegang teguh pada tali Allah wa ta'ala 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 Alhamdulillah dengan talinya Allah. Maksudnya apa? Alhamdulillah dengan talinya Allah, yaitu dengan Al-Qur'an itu, walau ta'fadroku dan kita jangan berencara hitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.